total kredit tahun 2018 mencapai Rp820,1 triliun atau tumbuh Rp90,5 triliun secara nominal. Pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi sampai dengan saat ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja kredit bank mandiri saat ini telah back on track dan berada dalam tren yang positif. Hadirin dan rekan-rekan media yang kami hormati kredit bank mandiri terjadi hampir di seluruh segmen dengan urayan sebagai berikut. Kredit segmen large corporate tumbuh 23,3% year on year mencapai Rp325,1 paling bawah teman-teman yang warna biru tua. Kredit segmen mikro tumbuh 23% year on year Rp102,4 triliun. Lalu kredit segmen consumer tumbuh 11,6% year on year mencapai Rp87,4 triliun. Yang keempat kredit perusahaan anak tumbuh 18,6% mencapai Rp101,1 triliun. Sementara itu kredit segmen middle corporate dan kredit segmen small and medium enterprise masih fokus pada upaya perbaikan kualitas. Rekan-rekan media yang kami hormati sebelumnya bank mandiri juga berkontribusi dalam pembangunan nasional khususnya dalam pembangunan infrastruktur. Sampai dengan triwulan 4 tahun 2018, bank mandiri telah menyalurkan pembiayaan di sektor infrastruktur sebesar Rp182,3 triliun atau tumbuh 29,3% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Penyaluran tersebut didikan untuk berbagai proyek sebagaimana dapat dilihat pada layar presentasi. Bapak dan Ibu hadirin dan rekan-rekan media yang kami hormati, bank mandiri juga mendukung usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Sepanjang tahun 2018, bank mandiri menyalurkan KUR serat Rp17,58 triliun atau tumbuh 31,8% year on year. Secara kumulatif, selama 10 tahun terakhir, bank mandiri telah menyalurkan kredit usaha rakyat Rp65,9 triliun kepada lebih dari Rp1,25 juta nasabah. Penyaluran KUR dilakukan kepada berbagai sektor sebagaimana dapat dilihat pada layar presentasi. Bapak dan Ibu, terkait dengan kualitas kredit, Sebagai mana yang telah disampaikan pada awal presentasi, kualitas kredit bank mandiri terus berikan. Rasio NPL gross bank mandiri secara konsolidasi pada triulang 4 2018 berhasil turun signifikan, Yaitu 71 basis point year on year mencapai 2,75% dari tahun sebelumnya pada akhir 2017, 3,46%. Rasio NPL gross tersebut merupakan angka terendah sejak triulang 1 2016. Jadi kalau lihat teman-teman di 2016 triulang 1 itu 3,1%. Jadi lihat angka 2016 parang kiri Q1 teman-teman di atas 3,18%. Saat ini sudah 2,75%. Jadi sudah a lot better dibandingkan dengan Q1 2016. Membaiknya rasio NPL bank mandiri tersebut disebabkan karena adanya upaya perbaikan kualitas kredit di hampir seluruh segmen bisnis dan keberhasilan melakukan shifting portfolio kredit yaitu kami masuk ke sektor-sektor yang resikonya lebih rendah dan dengan underwriting kredit yang lebih kuat.